...keluarga menganiaya anak umurnya baru 6 tahun, itu kejadiannya di Goa ya mas ya, ketawa si Selatan mau mencukil anaknya cuma karena dia berhalusinasi melihat sesuatu di matanya dan harus berkongkil. Nah, bagaimana dari mas Reza lihat fenomena miris seperti ini mas? Apa kira-kira yang jadi faktor utama pelaku melakukan hal yang aduh saya nggak bisa membayangkan gitu ya mas? Kalau memang yang bersangkutan itu punya halusinasi, maka pertanyaan tentang sebab musabab relevan kalau kita bicara tentang kondisi kejiwaannya. Tapi begini, saya itu marah, sedih, sakit hati. Kalau saya tidak punya Tuhan mungkin lain lagi persoalannya ya. Tapi, atas sehat saya mengatakan agar proses hukum ini berjalan, kita asumsikan orang-orang ini, manusia-manusia jahat ini harus kita asumsikan sebagai orang yang waras, orang yang normal. Karena itulah syarat satu-satunya, agar proses hukum bisa berjalan, agar pelaku suatu saat nanti akan bisa kita berikan hukuman. Kalau kita, Wabil Khusus Otoritas Pendegakan Hukum langsung menelan klaim bahwa ini ada halusinasi segala macam, maka salah-salah kita justru memberikan tanda penting fasilitas pasal 4 KUHP. Pasal yang memberikan pembebasan bagi orang-orang yang melakukan pidana dengan alasan yang bersangkutan dianggap punya penyakit mental, dianggap tidak waras, maaf dianggap gila, dan seterusnya. Kita mau apa? Kita siap menerima kenyataan bahwa ternyata proses hukumnya tidak berjalan. Pasti tidak. Pasti kita sepakat, kita ingin proses hukum berjalan, pelaku dihukum seberat-beratnya. Untuk itu sekali lagi, asumsinya cuma satu, para pelaku sehat walafiat, normal, waras. Terima kasih. Tisu kebatikan petai ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax